Hai Crestroopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih, ngomongin tentang hewan, ternyata gak cuma hewan yang umum dijadikan peliharaan aja yang bisa menarik perhatian, hewan-hewan di alam bebas pun bisa membuat kita terpukau loh, dan gak disangka-sangka guys, berikut ini ada beberapa aksi hewan yang memukau. Kalau melihat hewan yang satu ini kelihatannya gak jauh kayak kambingnya guys, pasalnya hewan yang disebut Ibex ini memang sejenis kambing liar yang biasanya hidup di pegunungan, jadi gak heran Ibex bisa memanjat tebing curam kayak begini guys. Biasanya mereka memanjat tebing untuk memakan rumput, kerennya meskipun kakinya terlihat kecil, tapi hewan ini bisa memanjat tanpa jatuh seperti menentang gravitasi ya guys. Namanya juga hewan liar, pastinya gak bisa jauh dari musuh di alam bebas ya guys. Seperti halnya Iguana ini, saat mendapati serangan dari ular-ular, ia langsung berlari dan melakukan cara untuk menghindari ancaman itu. Ternyata Iguana punya cara yang cukup unik, dia akan masuk ke dalam pasir dan hanya memperlihatkan kepalanya saja untuk mengelabui ular tersebut. Pinter juga ya guys. Ternyata Gorilla juga punya perilaku yang luar biasa loh guys. Seperti dalam video ini, terlihat seekor Gorilla mencoba berdiam di tengah jalan. Ternyata ia melakukan hal tersebut untuk menghentikan mobil yang lewat agar anak-anak dan kawanannya bisa menyeberang jalan dengan selamat. Setelah semua berhasil menyeberang, ia pun kembali ke habitatnya. Luar biasa ya guys, sebegitu besarnya ia melindungi keluarga. Seekor simpanse bernama Ayumu menjadi terkenal nih di dunia karena kemampuannya mengalahkan manusia dalam tes memori baik dalam pecepatan dan akurasi. Saat melakukan tes, terlihat angka 1-9 muncul secara acak di layar monitor dan kemudian menghilang. Luar biasanya, simpanse ini mampu mengingat urutan yang tepat dan lokasi setiap angka. Kokil? Kok bisa secerdas itu ya guys? Sekor singa laut juga dikenal akan kecerdasannya. Salah satunya seperti yang ada di akwarium di Rusia ini. Singa laut yang ukurannya cukup besar ini melakukan hal yang sangat luar biasa. Ia bisa melambaikan tangan dan mengeluarkan suara sesuai arahan dari sang pemandu. Bahkan dia juga bisa push up dan sit up loh guys kayak gini. Lucu banget ya, biar nggak buncit kali. Meskipun terbilang masih kecil, ternyata anak beruang sudah diajarkan mandiri oleh induknya. Seperti halnya anak beruang yang satu ini guys. Dia harus berusaha sekuat tenaga demi mencapai induknya di puncak. Meskipun harus terperosok jauh karena salju yang licin, anak beruang ini nggak kehilangan semangat guys. Dan akhirnya dia bisa mencapai puncak tebing itu deh. Salut banget deh sama beruang kecil ini. Saat hendak menyeberang jalan, induk bebek dan sekumpulan anaknya ini malah dijegat oleh seekor burung gagak. Tapi untungnya, dengan sangat berani, induk bebek ini melindungi anaknya dan menyerang burung gagak tersebut. Begini nih, the power of mama. Dia rela melakukan apa aja demi melindungi anak-anaknya. Kalian tau nggak sih guys? Kalau berang-berang itu punya kebiasaan yang cukup unik loh. Jadi mereka tidur, maka harus saling berpegangan tangan. Hal ini mereka lakukan agar tidak terpisah saat tertidur, karena arus yang ada di sungai. Nggak nyangka banget, ternyata hewan juga punya skill dalam bermain alat musik guys. Seperti halnya beruang yang satu ini nih, seseorang dari dalam mobil merekam seekor beruang yang sedang berkendara bersama pawangnya. Saat di lampu merah, beruang yang sudah jinak ini melakukan aksi lucu. Pas dia diberi sebuah trompet, beruang ini langsung meniupnya sebagai tanda klakson. Terima kasih. Terima kasih.